Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sulih-sulihah? Alhamdulillah Semoga anak-anak dalam keadaan Sehat selalu dan tetap semangat Nah hari ini Kita bertemu lagi Dalam mata pelajaran Al-Islam Dengan materi wudhu Tentu anak-anak sering mengerjakan wudhu ya di rumah Alhamdulillah Mari kita simak Pelajaran kita pada hari ini Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Marilah kita awali pelajaran hari ini Dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Materi kita kali ini adalah tentang wudhu Ayo siapa yang sering mengerjakan wudhu Ya Alhamdulillah banyak sekali Karena usah di yakin Anak-anak kelas satu Semuanya mengerjakan sholat Nah sebelum melakukan sholat Maka kita wajib untuk mengerjakan wudhu Nah apa itu wudhu Wudhu itu adalah bersuci dengan menggunakan air Nah besok kalau kelas dua Anak-anak belajar Bersuci dengan menggunakan debu Nah namanya apa itu kalau bersuci menggunakan debu Kalau bersuci menggunakan debu Namanya tayangung Nah sekarang kita bahas dulu tentang wudhu ya Nah wudhu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu adalah keadaan Dimana seseorang itu tidak suci Maka tidak boleh sholat Nah kira-kira kapan itu waktu kita itu berhadas kecil? Contoh Anak-anak setelah buang air kecil Kemudian sedang setelah kentut Nah itu adalah keadaan dimana anak-anak sedang berhadas kecil Makanya sebelum anak-anak sholat Anak-anak harus memastikan bahwa anak-anak tidak dalam keadaan hadas Seperti itu ya daya Macam-macam air Satu air yang suci Apa itu air yang suci us? Contohnya apa air suci? Nah sekarang kita bahas Air suci adalah air yang bisa digunakan untuk berwudhu Contohnya apa us? Contohnya ada air sumur Kemudian ada air galon juga bisa Air yang di dalam galon itu juga bisa Kemudian air sungai Air hujan itu bisa digunakan untuk berwudhu Nah jenis air yang kedua yaitu air najis Nah apa itu air najis? Air najis adalah air yang terkena atau tercampur dengan najis Jadi masih ada kaitannya dengan kemarin najis ya Kenapa kok kita tidak boleh membersihkan dengan cara dicelupkan ke ember Nah air yang dicelupkan ke ember Air najis yang dicelupkan ke ember itu akan menjadi air najis Nah itu tidak boleh digunakan untuk berwudhu Makanya kenapa membersihkan dari situ harus disirat Ya seperti itu Sekarang kita bahas tata cara wudhu Tata cara yang pertama yaitu Anak-anak membaca basmala Kemudian membasuh Membasuh kedua telapak tangan Ya ingat yang pertama adalah membaca basmala Dan mencuci atau membasuh telapak tangan Tata cara yang selanjutnya yaitu Berkumur-kumur Ya berkumur-kumur sebanyak tiga kali Setelah itu membersihkan lubang hidung Dengan cara memasukkan air kemudian dikeluarkan Setelah itu mengusap muka sampai dari sini Sampai batas tumbuhnya rambut Diulang sebanyak tiga kali ya Kemudian setelah membasuh muka dilanjutkan dengan apa Belanjutkan dengan membasuh tangan Ingat setiap angkota yang dibasuh dimulai dari angkota yang sebelah kanan Membasuh tangan sampai siku Membasuh tangan harus sampai siku Diulang tiga kali Kemudian setelah membasuh tangan Dilanjutkan dengan mengusap kepala Jadi kepalanya ini diusah Nah seperti ini Terus dilanjutkan dengan mengusap telinga Setelah itu baru yang terakhir yaitu adalah Membasuh kaki sampai mata kaki Tidak perlu sampai lutut ya Sampai cukup sampai mata kaki Dan yang terakhir adalah Dan berdoa Usabi punya lagunya loh Yuk kita simak yuk Coba Nanti anak-anak bisa tirukan ya Nyanyi tentang wudhu Kita mulai ya Baca bas malah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung Basuh muka Basuh tangan sampai siku Kepala dan telinga Tak lupa basuh kaki Lalu doa Doa Nah itu tadi Tepuk dan lagu Untuk materi Wudhu Sekarang kita baca Doa setelah wudhu ya Nah itu tadi Pembelajaran kita Tentang materi wudhu Bagaimana Kira-kira Apakah wudhu Anak-anak sudah sesuai Dengan materi kita Hari ini Silahkan Anak-anak bisa simak lagi Putar ulang Pertama materi ini Ya Jangan lupa Ingat-ingat lagunya Usabi akhiri Pembelajaran pada hari ini Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!